Oke terima kasih, nama saya Mongol, saya lahir memang dari orang Mongolian, bapak saya asli orang Mongolian Mama saya asli orang Menado, bapak saya ganteng, mama saya cantik Disinilah baru saya tau bahwa Tuhan suka bercanda Gue baru tau ternyata lo bayangin mama gue Menado, bapak gue Cina, anak Batak kan gak lucu Dan kalau nanti Ahmad Daneng jadi gubernur DKI Jakarta, saya minta tolong cuma satu bang Tolong bikin undang-undang khusus orang jelek bang Karena orang jelek ini tersolimi bang Saya ke gereja, di gereja hilang HP, semua jemaatnya ngeliatin gue Gue kadang-kadang mikir apa perlu gue pindah agama kali ya Tapi gue mikir kalau gue pindah agama, hilang sandal juga pasti gue yang dituduh Apa mungkin gue harus nyembah pohon kali ya Dan di saat saya lahir dari keluarga seperti ini, saya nanya ke mama Saya bilang, mam, kalau mama fermoi, fermoi itu bahasa Belanda maksudnya cantik Kalau mama moi, papa fasung, kenapa saya lahirnya jelek? Mama saya baru jujur, bahwa ternyata beliau diperkosa Saya stand up seperti ini di depan presiden, ibu-ibu menteri ribut di belakang Anak kurang ajar, orang tuanya dibilang begitu Selesai saya manggung ditanya Eh, Mongol, emang mama lu gak pernah marah? Gak pernah Kenapa mama saya gak pernah marah? Karena kami bagi hasil bang Aduh Jadi, bisa ya stand up 2011 di Metro TV Saya bawa materi seperti ini Saya pulang, jujur aja pertama kali saya pulang Mama sama sapu depan pintu Anak kurang ajar memangnya, ada otak kan Tapi saya udah tau kelemahan mama saya Saya ke ATM ambil duit 4 juta dalam bentuk pecahan 50 ribu Otomatis kalau masukin ke amplo putih gak cukup Ya kan, mama sambil marah kita Nah, ada berkat dari Tuhan Apa itu? Hitung, jo Mama balik belakang, jangan gak nyampe 2 menit balik Memang anak mama pekebanggaan, tuh Sistemnya bagi hasil, jo Dan saya bersyukur saya bisa masuk dunia entertain lewat jalur stand up Kenapa lewat jalur stand up? Memang lewat enak lewat stand up Karena kegirikan kita, kita bisa jadiin materi Kalau jadi pemain sinetron Aduh Tuhan Saya pernah main sinetron, coy Sampe di lokasi syuting disuruh ambilin aqua Dikirin gue PU, coy Tapi satu hal yang paling gue banggain adalah film Mongol terbaru Komik 8 Casino King Part 2 Dalam waktu 7 hari menyabet penonton sejuta Mantap Berarti udah ketahuan bonusnya kan Cuman karena gue Kristen, agama gue mintanya 10% Aduh Aduh Berasa pingin pindah Nanti kalau Kalau Bang Ahmad Dhani jadi gubernur DKI Jakarta Saya usul agama harus tambah satu lagi Namanya flexible religion Jadi agamanya harian Soalnya enak sebelah kan 2,5% nih pertahunan Gereja per bulan yang satu pertahun Gue Cina milih yang paling murah Ntar gue balik lagi Jadi ya Ya kan Soalnya kan liat dong Muda, beda, gembira Anak muda sekarang lagi banyak Cuman memang di Garda Bangsa belum ada stand-up komedinya Penyanyi udah banyak Pemain sinetron udah banyak Stand-up gue yang paling jago di Indonesia Saya stand-up di Indonesia Per 15 menit 25 juta Berarti hari ini 25 menit ya Berarti 2 kali lipat aja Bang ya Oke Susah ya Gak bisa ketemu Cina sama Arab Susah 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 emang Tapi saya seorang stand-up komedian Saya selalu mengkritisi soal Indonesia Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya Kita bisa belajar dari banyak sejarah Kekayaan Indonesia itu gak ada habisnya sampai sekarang Kita masih bertengkel sebagai 4 negara besar penghasil emas di dunia Negara kedua penghasil batu bara terbesar di dunia Negara pertama penghasil timah terbesar di dunia Negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia Indonesia negara penghasil cabai kedua terpedas di dunia Serius Dan Indonesia negara penghasil cabai termahal di dunia Itu cabai-cabean Bawa pulang 300 Lo nyari murah ke atrium Bahkan-bakan apalagi hebatnya Indonesia Indonesia penghasil setan tertinggi sekolahnya di dunia Anda boleh nonton ribuan film horror Tetap di Indonesia ada satu setan yang satu-satunya sarjana di dunia Namanya Suster Ngesot Karena sebelum jadi setan beliau kuliah di Akademi Keperawatan Berarti Suster Ngesot S1 Cuman Indonesia negara paling aneh dimana Ngupil Indonesia negara terjorok di dunia dalam hal ngupil Orang bule ngupil ambil langsung selepet Indonesia gak ambil pasti dipelintir Ini jorok pak Udah begitu joroknya dimana bule diselepet Dia gak nitip dimana aja ditaruh Kadang baju temen juga dihantem Ini jorok pak Sri Apalagi yang gak jelas dari Indonesia Ngusir setan pak Anda bayangkan kalau ketemu setan Kalau dia agamanya Islam kan dibacain ayat kursi ya Kalau dia Kristen ditengking dalam nama Yesus Bacain ayat Alkitab Saya boleh jujur Harusnya cara ngusir setan Jangan langsung dibacain macem-macem pak Tanya dulu setannya agama apa Ya kan kita bacain ayat kursi setannya Kristen Kan lu buat mu'alaf dulu baru dia kembali Ya kan gak bisa dong langsung ya kan Begitu dong Jadi kan harusnya simple Terus orang nanya Jadi kalau begitu gimana Mengusir apa kita pak Suster Ngesot Ya ampun pak Anda kalau sampai harus bacain ayat kursi Dan pakai nama Tuhan buat ngusir setan Suster Ngesot Buat saya mau bahasir pak Ingat Suster Ngesot itu setan cacat pak Jalannya Ngesot Kita jalan cepet aja dia gak bisa ngikut pak Kenapa harus dibacain macem-macem Lu tinggalin aja Dia yang manggil Bang bang ntar dulu goblok Ditinggalin aja bang Mengusir apa lagi Pocong pak Ih pocong dibacain ayat kursi Dibacain ayat Alkitab Percuma Beliau telinganya dikapasin Lu bacain macem-macem Dia nyantai Dia gak denger Apalagi yang aneh dari Indonesia Saya selalu melihat bahwa Ternyata Indonesia adalah negara penghasil Lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia Lagu paling bodoh pertama Burung Kutilang Kita pasti nyanyi tuh lagu Pasti semua masih inget Di pucu pohon cemarah Burung Kutilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemur-semur Kita nyanyi sama-sama Mengangguk Angguk Gua beli tuh burung Gua penasaran Nama burung Kutilang Sumpah sampe mati Gak bunyi Kita dibodohin Nama lagu Sumpah 2 tahun Gua pelihara Gak bersiul-siul dibilang bersiur sepanjang hari kapan napasnya tuh burung gak mungkin, gak mungkin bener berarti yang bikin yang PA apalagi lagu anak kecil yang bodoh menanam jagung kita pasti ingat lagunya cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita saya udah nanya semua petani di Indonesia bagaimana cara menanam jagung ternyata gak dicangkul pak pake tongkat lu nyangkul mau nanam jagung apa jenasa ini kan PA ada banyak lagu Indonesia yang gak jelas termasuk satu balonku ada lima saya udah nanya sama semua acara, saya selalu nanya balonku ada lima barna pertama adalah warna apa warna apa merah saya kasih tau buat anda kalau dimulai dari warna merah balonnya jadi enam merah kuning kelabu merah muda dan biru yang meletus lu PA warna yang pertama bener adalah hijau tapi kenapa lagu balonku ada lima gak boleh dinyamin anak kecil efeknya pak meletus balon hijau hatiku sangat bayangkan cuman gara-gara balon anak umur lima tahun hatinya kacau jadi jangan wajar kalau akhirnya gede-gede banyak jadi homo sorry sorry saya kebetulan adalah salah satu saya adalah stand up comedian dulu saya pernah mangkung di acara Indonesian Idol dan saya membuat istilahnya itu bukan homo saya pakenya istilahnya KW jadi saya adalah pakar KW internasional saya bisa tau mana cowok normal mana tidak cuman dengan banyak hal cowok normal itu kalau gerah dia simpel narek baju panas ini pasti normal tapi bagaimana kalau KW pakai tangan dia gak pernah dapet amin cowok normal buat pipis juga sama beda dengan cowok yang kan normal kalau cowok normal itu pipis ada dua ekspresi ya kan namanya satu dongo style yang pipis kan buka baju mukanya begini ada 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 yang ekspresionisail tapi kalau gak normal bagaimana pipisnya sama buka kaki keluarin lehernya ke belakang karena orang nanya sama gue kenapa kalau dia gak langsung begini takut digebok coy jadi ada ke belakang buat mau nyari tau cowok yang gak normal datenglah ke mal-mal apalagi tempat di mal itu ada tempat nge-gym ya kan ada cowok yang kan cowok Indonesia itu kan ngeselin sok laki jalannya wah sixpack lu mau nyari tau mereka yang jalan begitu mana yang normal satu aja kalimatnya lu panggilnya di belakang cin lihat siapa yang nengok samperin langsung selamat ya anda homo eh karena cowok normal panggilannya nyet bukan cin eh nyet woy oh itu normal ini cowok cin siapa wah salam dan saya adalah seorang pakar KW internasional dengan undang-undang KPI yang baru akhirnya gue susah dapat job di TV udah gak boleh ngondek kalau ngondek di blur ini lama-lama kalau gue lagi syuting di patung pancoran patung pancoran pun di blur tapi kalau anda lihat patung pancoran pakai baju apa telanjang pakai baju apa telanjang telanjang loh kenapa gak pakai celana kan kalau kita lihat dari belakang kayak ada yang gandul dan dimana letakkan normalnya nunjuknya pak cowok normal harusnya nunjuk begini kenapa harus lima-limanya dibuka terus jari keringkinnya lebih tinggi lagi kan yang ngetril iya kan begitu nah sama juga kayak bunderan HI kan begitu coba lihat cara berdirinya enggak laki-lakinya cewek berdiri enak cowoknya jinjit cowok normal kagak jinjit bos itu mau ngapain ini kayaknya dancer dulu patung dimana lagi yang gak normal no deket ratu plasa patung pemuda cowok normal kalau ngangkat barang kan dia begini kenapa dia pantatnya doyong kenanya harus begini pasti gak normal udah begitu gak pakai celana lagi dan telanjang pantatnya kemana pantatnya ke blok M jadi lu jangan kaget kalau di blok M banyak ngondek dan saya adalah stand up comedian saya jujur saya beragama kristen saya belum pernah dimarahin oleh KPI tapi saya perin seling dimarahin oleh gereja saya udah pernah dua kali disidang bakal cuman gara-gara maat seri sepul anda boleh cari di youtube gak di blokir karena saya ngomong begini di salah satu acara bahwa sekarang saya sebagai orang kristen saya suka sakit hati kalau ke gereja kenapa saya sakit hati karena saya kalau ke gereja saya denger pendeta doanya nakut-nakutin anda yang agama kristen pasti doanya menakutin anda tahu selalu minta Tuhan suruh datang Tuhan hadirlah di tempat ini eh goblok dia manggil eh lu panggil dia datang kiamat oh neng lu tolol jangan dipanggil loh agama Islam juga ngomong kan Isa Almasi mama di datang selesai nah gereja manggil Tuhan hadirlah gua pulang goblok nakut-nakutin di pendetanya PA sumpah jangan dipanggil bos lu kirain Tuhan kita tecelup naik turun naik turun eh bukan ih santai coi aneh kan sorry saya waktunya cuman berapa bang masih ada berapa jam lagi 30 menit eh Tuhan Yesus gua pindah agama jadi saya kalau stand up kemana-mana ya saya santai saya kalau dimarahin gereja gua ajak ribut saya pas di sidang pendetanya yang paling muda umur 69 gua gak bisa bantah gua nunduk di sidang anda pikir gua mal takut enggak gua nunggu lu salah ngomong eh bener dia salah ngomong pak mongol tidak menghargai pekerjaan kami kami begini-begini biji mata Allah ya gua langsung nanya gua bijinya siapa pak pendetanya langsung balik belakang ketawa gobloknya anak yang ini lah kan gua udah terkenal mongol stress anda coba cari di youtube kayak saya kalau stand up selalu kacang mata dimana disini kan anda tau kenapa karena sorry mata gua gak minas yang minas otak gue ini santai ya kan yang penting buat bang Ahmad Dhani selamat bertarung jadi DKI 1 semoga DKI Jakarta dapat gubernur yang keren dan yang bisa menghargai para seniman iya dong bang iya kan iya coy kayak gua nih aduh Tuhan gua kadang-kadang suka sakit hati coy gua ke Beijing ibu gua disambut tapi gua dinaduk dicewekin kayak si Awaro turun orang ribut dempet gue coy cuma diliatin oh dia oh jelek ya ibu kadang-kadang pengen pindah provinsi suka apa lagi yang hebat yang hebat tuh tari-tariannya anda tau tari-tari Indonesia tari yang terbanyak di dunia dari Aceh terkenal tari apa bang tari saman pakai jilbab tertutup coy turun Sumatera Utara makin putus bajunya ya kan masuk Palembang makin abis oh masuk Karawang Jawa Barat ketek hilang oh masuk Pulau Bali dada abis masuk Manado wuh habis Papua terakhir sonyak pakai baju makin